Hut kedua Yayasan Inklusi Fajar Harapan Jalan Padonan Gang Lebah, Banjardama, Kuta Utara dimeriahkan sejumlah atraksi anak-anak berkebutuhan khusus. Diharapkan anak-anak berkebutuhan khusus setelah mendapat program pelatihan, mampu hidup mandiri, dan mendapat perlakuan sama di tengah masyarakat. Hari Ulang Tahun Kedua Yayasan Inklusi Fajar Harapan pada 2 Mei 2018 diperingati secara sederhana dengan pemotongan tumpeng dan peniupan lilin kue ulang tahun yang turut dihadiri orang tua murid. Perayaan dimeriahkan anak-anak berkebutuhan khusus dengan dipandu guru pengasuhnya. Kepala Sekolah Berkebutuhan Khusus Fajar Harapan, Igusti Ayu Fatmawati, mengatakan perayaan Hari Ulang Tahun Kedua dimeriahkan berbagai hiburan yang dibawakan anak berkebutuhan khusus. Diharapkan Yayasan Inklusi Fajar Harapan bisa berjalan dengan baik dan anak-anak betah menempuh pendidikan sehingga mental mereka tumbuh dan berkembang seperti anak lainnya. Acara dalam rangka ulang tahun Yayasan Inklusi Fajar Harapan, jadi anak-anak di sini itu menampilkan fashion show, menyanyi, puisi, dan dance. Jadi anak-anak di sini sudah semua dipersiapkan untuk menampilkan, untuk membiarkan acara ini. Ya harapkan di kedepan, ya semoga Yayasan kami ini sukses, dan anak-anak juga di sini tenang, dan perubahan juga banyak. Pendiri Yayasan Fajar Harapan Nyoman Ratmaja mengatakan, Yayasan ini didirikan akibat perkembangan urbanisasi dan daerah pertanian berubah menjadi pemukiman. Keinginan pembangunan Yayasan Pendidikan muncul seiring dirinya selaku insan pendidik bertugas di Dinas Pendidikan Provinsi Bali. Berkat bimbingan orang tua dan dukungan keluarga, Yayasan Pendidikan Fajar Harapan didirikan. Meningkatnya anak-anak berkebutuhan khusus yang memerlukan pendidikan, Yayasan Pendidikan Non Formal Berkebutuhan Khusus pun dibangun. Yayasan Inklusi Fajar Harapan dibangun dua tahun lalu dan merupakan program pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus mampu mandiri. Itu di sini kami akan kembangkan dengan model pendidikan life skill, di mana anak-anak itu kita ajarkan bagaimana sih ya supaya mandiri, supaya orang tuanya itu bisa beraktifitas dengan yang lain, bisa bekerja, itu anak itu biar mandiri. Orang tua murid penyandang kebutuhan khusus, Inyoman Budi Adnyana menyampaikan terima kasihnya kepada Yayasan Inklusi Fajar Harapan. Setelah mengikuti program terapi selama dua tahun, anaknya mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pemerintah diharapkan ikut peduli memperhatikan anak-anak berkebutuhan khusus dan memberi bantuan kepada lembaga atau yayasan yang menangani anak-anak berkebutuhan khusus. Selama anak saya di sini sudah hampir dua tahun terapi di sini mencapai progres kemajuan yang cukup pesat, terutama dari sisi perubahan perilaku, kemudian kognitifnya, fokusnya, dan juga yang paling penting sudah mulai meningkat lebih mandiri. Yayasan Inklusi Fajar Harapan memiliki program jangka pendek agar anak-anak penyanang kebutuhan khusus mampu mandiri dan program jangka panjang agar bisa diterima masyarakat dan sejajar dengan lainnya.